PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yesus sahabat sejarah Itu tema bulan kitab suci nasional tahun 2021 Pada pertemuan yang pertama ini Temanya Yesus sahabat Bagi mereka yang putus asa Yesus sahabat Bagi mereka yang putus asa Itu tema yang pertemuan pertama Yesus sahabat Bagi mereka yang putus asa Itu diambil dari Matius 14 Ayat 22 sampai 33 Sekarang mari kita dengarkan lagu komentar Selamat pagi teman-teman Sebetulnya mulai kedalaman BKSN mari kita Sampai jiri Sampai jiri Di waktu waktu susah Waktuku sentia Hingga selalu penemani dirimu TAMBICARA 1 TAMBICARA 1 NAMBICARA 1 TAMBICARA 1 Amal Yesus yang menimbul hatimu Amalnya Yesus, namanya Yesus Amal Yesus yang menimbul hatimu Amal Yesus, namanya Yesus 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 Amin Ya Bapak, kami anak-anakmu datang untuk mendapatkan firman Allah Kamu percaya bahwa firmanmu itu berita bagi kaki kamu dan terhadap lagi jawab kami Dengan firmanmu, engkau senadiasan menggiri kami untuk hidup sebagai anak-anaknya Karena itu kami memohon padamu Ya Bapak, kami selalu kukusnya untuk firmanmu Ya Bapak, kami selalu kukusnya untuk mendapatkan firmanmu Ya Bapak, kami selalu kukusnya untuk mendapatkan firmanmu Demi Kristus Tuhan yang menganggiri kami Amin Sekarang anak-anak mari kita berdiri lagi untuk mempersiapkan bacaan kita sendiri Kita jauh ini dengan seorang Nyanyi bersama-sama Sekali lagi Mewatakan air, mewatakan Tak bersuka kita dari Tuhan Jati pilih gereja, mewatakan Roh kukusnya untuk mendapatkan Bacaan dari Injil Matius Sesukaan itu, Yesus segera memerintahkan mulut-mulutnya Naik ke peragukan melabungannya dan sebagainya Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari setengah malam Ia sendirian disuruh Perangun kulit-kulitnya sudah bergerak Dan jauhnya dari tantai Kan diombang-aminkan berlombang Banyak amin sapa Kira-kira jam tiga malam Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air Ketika mulut-mulutnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan bergerak Itu hantu Lalu berteriak-teriak para mataku Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini Jangan takut Lalu Yesus Lalu Petrus berseru kepada dia dan menjawab dia Tuhan, apabila aku mau ini Suruhlah aku datang ke tempat kamu berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus mencari kerabu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika jenazah yang diubah amin Takutlah dia dan tempat kamu berjalan di atas air Tuhan, kita mau merahat aku Setelah Yesus mencari kerabu dan berjalan di atas air Baik orang yang sudah berjalan di atas air Mencari kerabu dan berjalan di atas air Selamat pagi Salam sehat dan tetap semangat Sehat semuanya? Sehat Pesan kitab suci yang kita dengar pada siang hari ini BKSN tahun 2021 Kalau ditanya temanya apa sih BKSN tahun 2021 Kita harus berani menjawab Temanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita Itu harus dipercaya, harus diyakin Kalau kalian tidak tahu Malu lah mendatang ke sini Itu pendalaman BKSN Kita jawab bersama-sama Apa tema BKSN tahun 2021 Bersama-sama Yesus sahabat Bersama perjalanan kita Baik Saya maklumi Bacaan hari ini apa? Yesus berjalan di atas air Lalu Yesus menolong Petrus Iya kan? Petrus mau kegelam Orang kalau mau kegelam Itu tandanya apa? Ragu dan tidak Percaya Sama seperti kalian Kalian itu ragu Kalian itu belum percaya Apa buktinya Pak? Di tanah temanya BKSN aja Jawabnya Males, setengah-setengah Tidak 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 Itu tandanya ragu Kurang percaya Orang kalau percaya Pasti bisa dan yakin Apa tema BKSN tahun ini? Yesus sahabat Masa penjalanan kita. Betul. Kalau ditanya di mana-mana, seluruh Indonesia, bahkan nasional, temannya itu ya. Tapi pagi hari ini, Yesus sahabat bagi orang yang putus asa. Maka kalian, dalam kondisi COVID ini, jangan mudah putus asa. Peter sih belum putus asa. Dia kurang percaya pada Yesus, lalu tenggelam. Orang yang putus asa, ragu, tidak mudah percaya, maka gampang tenggelam. Kalian kalau sembrono, belajarin dari ini, bisa elami. Ojo sembrono kok. Ojo, belajar dari ini, harus juga naik kelas. Ojo, mesti naik. Ojo sembrono kok. Harus percaya, yakin, dan sungguh-sungguh, pasti Corona ini akan hilang. Iya. Tapi kalian sudah sehat semua ya? Jangan sehatan. Tetap. Orang yang percaya, orang yang berdiman, harus percaya. Sehingga penting, imun kita sehat, pasti kita akan diselamatkan. tapi yang berdoa ya? Pembajikan, ini berdoa, ini berdoa, tapi kalau kalian tidak berdoa, ya kok berdoa ya? Maka, begitu, Petrus melihat Yesus yang berjalan di atas air, dia ragu, berantar caryat, sehingga mau tenggelam. Yesus yang penuhi bahwa tidak ingin muridnya tenggelam, baik, lalu diangkat dan di tarik. Yesus inginnya murid-muridnya itu tidak ada yang bilang satu pun. Yesus mengarahkan dalam kondisi apapun, murid-muridnya juga harus percaya. Itu ya, yang harus dipegang. percaya apa? Ya, percaya. Kalian percaya apa? Percaya. Betul. Yesus pegangan hidup kita harus kita percaya dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, nanti kalian-kalian ini akan ditanya kondisi COVID-19 ini apa-apa yang menjadi aksi kalian untuk merenungkan menanggapi sabda Tuhan ini. Tapi yang penting pesan kita suci ini harus kita pegang. Satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Itu saja yang pesan kita suci ini ya. Sederhana sedikit tapi kalau direnungkan lebih dalam orang yang percaya itu memang betul harus dipastik mendapatkan keselamatan. Maka marilah kita lanjutkan kegiatan BKS yang hari ini dengan beberapa oh iya kita lihat dulu kita lihat dulu tayangan video yang akan ditayangkan oleh ya ditampilkan di romok jadi tadi pas hari sudah mengantar adik-adik semua untuk menemukan sabda Tuhan pada hari ini dimana Tuhan Yesus menolong Petrus Petrus yang hampir tenggelam ditolong oleh Tuhan Yesus nah oleh karena itu adik-adik semua diajak untuk saling membantu dalam kehidupan ini seperti contoh mari kita lihat bersama-sama ini videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video tadi ada pertanyaan yang tidak jauh beda dari yang video yang telah kita tonton bersama tadi pertanyaan yang pertama apa yang anak-anak lakukan bila ada teman yang kesulitan memahami pelajaran siapa yang mau jawab apa tangan ayo 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 siapa yang mau jawab siapa oh iya 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 selamat menikmati akan menggunakan sosial media kita menggunakan WA apalagi ada jawaban yang lain siapa ada adik-adik yang lain yang mau menjawab apa yang bisa dilakukan ketika teman kesulitan memahami pelajaran selain kita membeli materinya ada lagi yang lain ya selamat menikmati membantunya untuk memahami pelajaran membantunya untuk memahami pelajaran dengan cara dengan cara memilih video yang sesuai dengan video yang sesuai dengan pelajarannya berarti tidak beda jauh dengan yang memberikan kata ribad ada lagi apa yang selain itu memberikan padari memberikan video apalagi kalau ada tugas-tugas yang diberikan bapak ibu guru terus temannya tidak masuk sekolah kira-kira kalian mau membantu atau tidak mau membantu dengan cara mengirim fotonya apa ya foto soalnya ya jangan foto jawabannya ada lagi ya WAI sudah? kita bisa membantu teman-teman kita dengan memberi video dengan memberi kirimi materi dengan membantu kalau teman kita tidak masuk terus ada tugas kita membantu men-sharekan tugas-tugas itu lalu pertanyaan yang kedua apa yang anak-anak lakukan bila ada teman yang kesulitan terhubung dengan internet selama belajar di rumah siapa yang mau menjawab dulu? baik apa ya? meminjamkan hape yang sudah ada paketannya meminjamkan hape yang sudah ada paketannya kalau kalian tidak satu rumah bagaimana ini cara meminjamkannya? membelikannya pursa yang banyak membantu membelikan pursa bisa bisa juga temannya nanti diajak ke rumahnya kalau ada WAI-FI WAI-FI yang sama-sama lalu tadi memberikannya paketan dan mengisi makis memberikan paketan memberikan paketan dan pursa kusiri kurang tangan ada lagi yang lainnya ada lagi bagaimana cara kita membantu teman kita yang mengalami kesulitan internet? ada lagi yang mau menjawab? sini abie adek dan yuk ayo diajarkan suaranya ayo berdiri yuk ayo yuk sini ayo sini ayo kalau sini ayo ayo kalau temanmu tidak punya paketan pada saat belajar online apa yang kamu harus lakukan untuk temanmu ya kenapa? yang keras kalau temannya tidak punya paket paket data tidak punya internet apa yang harus kamu buat? oh membelikan pulsa data untuk temannya supaya bisa punya paketan ya pintar sekali oke mari kita siapkan hati kita untuk memasuki dalam doa permohonan ketika memuluhkan tangannya menolong Petrus Tuhan Yesus sudah mengaku semua kebimbangan dan ketakutan Petrus mari sikap berdoa yang baik duduknya yang tegang jangan ada yang bicara jangan ada yang tertawa bagaimana sikap doa yang baik alat tulis pasnya semua diletakkan dulu yang kasih dengan alat tulis bisa diletakkan dulu ditutup bukunya mari kita mendirikan setelah dulu kita mendirikan sejenak mari kita siapkan hati untuk berdoa Tuhan Yesus engkau penenungan kami bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan kami mau aku berdoa doa kami ya Tuhan Tuhan Yesus kasihmu besar kepada kami serta inilah kami dalam belajar selama mati kami aku berdoa aku berdoa doa kami ya Tuhan Tuhan Yesus buatlah kami selalu sehat dan segal serta selalu kesenangan dan beraktif kita selalu kami mongkong aku berdoa doa kami yang terima anak-anak yang terkasih mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa Tuhan Yesus sendiri Bapak kami yang berdoa menjelaskan 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 kami dan setiap bacana menjelaskan dan menjelaskan kami seperti kami pun mengampungi yang besar kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam kecobaan tetap dan janganlah di atas sana bagi yang menjelaskan amin doa untuk kami bersyukur kepada kamu karena jurimanmu yang telah kau sampaikan kepada kamu dan karena keuntunis yang kau cerahkan atas diri kami bantulah supaya juriman yang kau takutkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anakku kumparkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami supaya kami serang biasa mengasihi engkau bapak kami dan mengasihi sesama kami demi kristus Tuhan kami amin sebelum kita masuk halo sebelum kita masuk berkat penutup kita nyanyikan sebuah lagu jalan jalan serta Yesus jalan jalan serta Yesus jalan serta setiap hari jalan serta Yesus jalan serta Yesus selamat jalan 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 serta Terima kasih 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 Terima kasih